Intro Kasus Satpam Hotel Puri Santrian Sanur mengusir pengunjung pantai ternyata berbuntut. Sejumlah anggota Dewan dan para pejabat di lingkungan Kota dan Pasar melakukan sidak ke hotel tersebut Jumat 26 Maret. Sidak tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota dan Pasar Iwayan Mariana Wandira, Ketua Komisi 3 Eko Supriyadi, Anggota Komisi 3 Anagong Susruta, Dinas PUPR, dan Satpol PP Kota dan Pasar. Sidak yang dilakukan terkait ruang lindung di daerah pesisir pantai Sanur. Eko Supriyadi dan juga Anagong Susruta, Murah Putra mengatakan, Puri Santrian jelas-jelas melanggar. Bangunan restorannya melanggar perda RT RW karena mencaplok sempadan pantai yang harusnya menjadi ruang publik dan itu bukan milik hotel. Ada dua buah gasebo di tengah pantai. Selain itu, tempat berjemur tamu usai mandi di pantai juga ditaruh di sempadan pantai di sebelah sisi kanan-kiri restoran. Eko Supriyadi dan Anagong Susruta, Murah Putra berharap Pemkot dan Pasar berlaku tegas dalam menindak pengusaha hotel yang melanggar aturan. Pihaknya pun akan memastikan dan menunggu tindakan tegas dari Pemkot dan Pasar. Susruta pun mempertanyakan apakah Pemkot dan Pasar berani bersikap. Sebab menurutnya ketika bisa menata dan ada ketegasan dari pemerintah, sumber PAD banyak di pantai Sanur. Tidak hanya Puri Santrian, Dewan Kota dan Pasar menyoroti banyak terjadi pelanggaran di sempadan pantai bahkan hingga 80 persen, terutama banyaknya bangunan yang berdiri baik secara permanen maupun semi-permanen. Tim Bali Express melaporkan.